Pembelakuan PPKM darurat yang telah memasuki hari ke-10 di pekan ke-2 juga belum mampu menurunkan angka penularan secara signifikan. Tercatat saat ini jumlah penderita COVID-19 di Jakarta menembus angka 14.619 orang. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, kondisi ini membuat pihak kekewalahan meningkatkan pelayanan kesehatan baik dari segi penyediaan ruang ICU, tempat tidur, oksigen, vitamin, obat-obatan, hingga tenaga medis. Kalau lihat data daripada ruang ICU, di sini memang sudah mencapai 95 persen dan tempat tidur sudah mencapai 92. Ini angka yang tinggi sekali dalam satu setengah tahun ini dan kami minta kerjasamanya. Sementara itu, Wakil DKI Jakarta juga mengklaim penyekatan sejumlah ruas jalan serta pemberlakuan surat tanda registrasi pekerja yang mulai diperlakukan telah berhasil menurunkan mobilitas warga Jakarta. Namun, masih banyak perusahaan non-esensial dan kritikal yang nekat beroperasi secara sembunyi-sembunyi di masa pemberlakuan PPKM darurat. Terima kasih telah menonton!